Sejumlah pihak hari ini dipanggil Satgas Anti-Mafia Bola untuk melidiki kasus dugaan pengaturan skor di Liga Sepak Bola Indonesia. Di antaranya Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisa dan Kepala Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Sanusi. Sebelumnya Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto telah diperiksa terkait match fixing. Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisa menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pengaturan skor di Direkturat Tindak Bidana Korupsi Badan Reserse Kriminal POR di Jakarta. Ratu Tisa yang memenuhi panggilan Tim Satgas Anti-Mafia Bola enggan memberikan keterangan ke awak media dan langsung masuk ke dalam gedung. Kepala Biro Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Sanusi juga telah menjalani pemeriksaan oleh Satgas Anti-Mafia Bola siang tadi. Selama dua jam, Sanusi diberikan 24 pertanyaan terkait kasus dugaan pengaturan skor di Liga Sepak Bola Indonesia. Sanusi mengatakan pertanyaan terkait tugasnya dalam bidang tetah hukum sebagai Kepala Biro Hukum Kemenpora. Ia mengapresiasi penyelidikan ini untuk memenahi sepak bola di Indonesia. Ya saya kira apa yang tadi dipertanyakan sudah kami sampaikan dengan penyelidik ya. Intinya kami apresiasi lah dan penghargaan setinggi-tingginya dengan jajaran Kapolri yang telah menyelidiki ini supaya kita lebih baik lagi keluarga kita ke depan, lebih fair play ya, dengan kejujuran, dengan prinsip-prinsip keluarga yang semportif kita. Dan kemarin kan ya kalau buat saya sekali lagi terkait dengan tugas saya sehari-hari ya di bidang hukum itu aja. Sebelumnya Satgas Anti-Mafia Bola memeriksa Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto Rabu Lalu terkait skandal pengaturan skor di Sepak Bola Indonesia. Gatot dimetai keterangan apa saja yang diketahuinya soal pengaturan skor di Liga-Liga yang digelar PSSI. Saat pemeriksaan, Sesmenpora juga menyerahkan dua berkas terkait penyelenggaraan Liga Sepak Bola Indonesia. Masih beberapa nama lainnya dicatwalkan hadir hari ini untuk pemeriksaan. Antara lain Exko PSSI Hidayat dan Ketua Komisi Disiplin PSSI Asem Edwin. Tim Liputan, Ainews melaporkan.